Teman-teman cewek, tips supaya diperebutkan oleh pria. Artinya ada banyak pria pengen dekat sama kamu, pengen berteman sama kamu, bahkan kepengen sekali kamu itu menjadi pasangan hidupnya. Nah, sudah bisa dipastikan berarti ada beberapa hal yang memang menjadi pembawaanmu, yang memang menjadi mungkin sifatmu, yang membuat kamu itu banyak disenangin, disukai, bahkan dicintai banyak orang. Nah kira-kira apa tipsnya? Ada lima tips supaya diperebutkan oleh pria. Yang pertama, jadilah dewasa. Gak ada pria yang kemudian mau berlama-lama memiliki pasangan yang kekanak-kanakan. Gak ada. Rata-rata yang diinginkan adalah wanita yang dewasa. Dewasa ukurannya bukan pada umur ya. Banyak orang sudah berumur, tapi kayak anak kecil sikapnya. Tapi dewasa bicara tentang tanggung jawab, komitmen, integritas, cara pandang yang benar, berespon yang benar. Sehingga orang itu senang, bangga bisa berteman, bisa dekat denganmu, atau mereka itu berusaha berupaya untuk kemudian kamu menjadi kekasihnya. Karena didapati, kamu itu dewasa pembawaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, didapati bahwa kamu itu seorang yang begitu ramah. Friendly banget. Tiap-tiap kali ngobrol sama kamu, kamu selalu senyum, selalu welcome, selalu senang. Ini yang membuat orang-orang itu senang. Respect sama kamu. Karena didapati kamu itu pribadi yang ramah. Nah, ramah artinya mudah tersenyum, senang menyapa orang terlebih dahulu, bisa mengontrol emosional dengan baik. Kemudian senang memberikan kata-kata motivasi, kata-kata semangat. Ya, tidak gampang kecewa, tidak gampang sakit hati ketika orang ngomongin jelek. Karena memang ramah gitu loh. Artinya itulah yang membuat kamu itu dikagumi, dicintai banyak orang. Mungkin banyak yang lebih baik darimu. Mungkin banyak yang lebih pintar. Mungkin banyak yang lebih kaya. Tapi, kamu itu memang betul-betul spesial. Berbeda dengan banyak orang. Sehingga engkau begitu dicintai. Itu yang kedua. Yang ketiga, didapati kamu itu bijaksana. Ya, waktu kalian ngobrol. Pesan atau responmu terhadap obrolan kalian itu. Dia menilai, wah ini luar biasa. Keren banget. Komunikasinya, ya, cara menyampaikan, cara bersikap. Betul-betul bijaksana. Sangat bijaksana. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk menjadi wanita yang bijaksana. Tentunya, belajar. Dari kesalahan orang lain, jangan diulang sama kamunya. Belajar dari kesalahan diri sendiri. Ya, belajar. Jangan diulang lagi. Itulah yang akan membuat bijaksana. Nah, wanita yang bijaksana, itu ketika komunikasi, itu menenangkan hati. Ketika mengambil keputusan, ya, itu juga menenangkan hati. Karena bijaksana gitu. Pilihannya itu pasti baik. Hasilnya pasti luar biasa. Karena bijaksana. Jadi, jadilah wanita yang bijaksana di dalam kehidupan ini. Sehingga engkau diperebutkan, diperjuangkan. Karena bijaksana. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mandiri. Siapa pria yang gak senang? Kalau punya pasangan yang mandiri. Rata-rata senang. Ya. Karena wanita yang mandiri, dia gak merepotkan. Gak merepotkan. Repot loh. Kalau punya pasangan, apa-apa bergantung. Apa-apa bergantung. Padahal gampang sekali untuk diselesaikan. Apapun masalah yang mungkin sedang dihadapi. Ya. Tapi apa-apa bergantung. Apa-apa bergantung. Belum dikerjakan. Belum dicoba. Udah bergantung. Udah kecarian. Ya. Kenapa gak mandiri? Untuk itu penting sekali mandiri. Ya. Belajar mandiri. Supaya tangguh. Ya. Supaya menginspirasi. Karena wanita yang mandiri, selalu menarik perhatian. Oke. So itu yang keempat. Yang terakhir. Tips supaya diperebutkan. Oleh pria. Maka terakhir adalah. Tanggung jawab. Ini harus ada. Tanggung jawab. Baik di pekerjaan. Baik di keluarga. Baik di pertemanan. Harus ada yang namanya tanggung jawab. Sehingga orang bisa menilai. Oh ini orang bisa dipegang omongannya. Oh ini asbun asal bunyi. Nah. Ketika kamu bertanggung jawab. Untuk hal yang kecil. Sampai hal yang besar. Maka ini yang membuat. Pria. Kemudian. Mengharapkan. Menginginkan. Punya pasangan. Seperti kamu. Karena kamu itu ibaratnya. Paket komplek. Dewasa iya. Rama iya. Bijaksana iya. Mandiri iya. Dan bertanggung jawab lagi. Nah. Saya berharap teman-teman cewek. Engkau memiliki. Pasangan yang dewasa. Rama. Bijaksana. Mandiri. Dan bertanggung jawab. Bahkan. Engkau. Memiliki itu. Sehingga engkau. Dicintai. Banyak orang. Oke. So. Tetap semangat. God bless you.